Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Magic Radies. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan sukses selalu. Amin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan analisa beberapa saham yang direquest dari teman-teman di grup Telegram. Sebelum memulai, ini saya uploadnya sudah agak malam teman-teman. Mohon maaf, karena telat ini untuk uploadnya. Oke, kita lihat dari indeks dulu. Indeks hari ini mengalami kenaikan 0,71 persen ke level 6.600, 0,8. Analisa kemarin, dia mungkin ke 6.500 dulu. Ternyata hari ini jebol 6.500, tadi terendahnya sempat ke 6.487. Ataupun ada trend lain hijau. Waktu itu, di video Jumat, sudah kita analisa kemungkinan kesana dan tertahan. Ternyata memang tembus, tapi tembus dulu trend line. Dia ke supportnya di 6.481. Terus baru dia rebound. Untuk saat ini, memang masih uptrend untuk indeks pergerakannya. Resisten terdekat saat ini ada di 6.670. Sedangkan untuk support, ada di 6.550 terdekatnya. Itu untuk indeks, teman-teman. Kita langsung saja ke saham yang pertama. Oh iya, ini analisa pribadi dari Magic Traders, teman-teman. Tidak ada ajakan beli ataupun jual. Jadi, buat teman-teman yang menonton video ini, diharapkan untuk dianalisa kembali dan disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing. Oke, kita ke saham yang pertama ini yang di-request ada BHIT. BHIT hari ini stagnan saja ya, di harga Rp. 55. Untuk pergerakannya asing, net sale. Sedangkan data broker summary-nya juga di sini didistribusi. Ya, balik ke technical 55 ya, di area support ya. Ini cuman buat yang baru mau entry mungkin tunggu dulu ya, tunggu konfirmasi. Kalau sudah mungkin ada akumulasi lah minimal ya. Ini belum, ya kalau yang sudah ada barang dipantau saja ya, teman-teman. Semoga sih enggak jebol 53 ya, semoga enggak jebol 53 untuk BHIT. Posisi saat ini jangka pendek downtrend, untuk brief picture juga dia downtrend BHIT. Berikutnya ada TRJA. TRJA hari ini naik 11,61 persen ke harga Rp. 500. Kalau untuk pergerakan asingnya net buy. Sedangkan untuk data broker summary, dari sini kita lihat, ya memang ada akumulasi juga ya, teman-teman. Di sini ada akumulasi. Untuk perbandingannya memang tidak terlalu signifikan ya, antara buyer dan sellernya. Ya, TRJA uptrend ya, teman-teman. Uptrend. Ya, di Agustus ya, listing ya. Lihat Agustus, ini masih uptrend. Kalau kita lihat, volume-nya masih besar ya. Walau enggak sebesar kemarin, ya sudah ada barang. Kawal aja, pakai trailing stop ya. Sedangkan yang belum ada barang, baru mu entry, menurut saya sih, watensi dulu. Lihat konfirmasi besok ya. Ini udah, kalau kita buat ini ada channel di sini, dia sudah melewati channelnya. Ya, biasanya sih uji channelnya dulu ya. Cuman enggak tentu juga, teman-teman. Bukan berarti setelah dia melewati channelnya, dia akan turun gitu. Enggak juga gitu. Enggak selalu seperti itu. Jadi, WNS dulu aja untuk yang belum ada barang. Kalau yang sudah ada barang, tadi kawal aja pakai trading stop. Untuk potensinya ya, 5.20 ya, terdekat ya kalau ini ya. Potensinya mah. Gitu. Lanjut, ada SWAT. Oke. Ya, Sriwahana. Hari ini untuk Sriwahana, dia turun ya 3,80 persen ke harga 152. Kalau untuk pergerakan asing, netbuy. Sedangkan data broker summary-nya, di sini buat SWAT lebih ke distribusi. Ya, tadi sempat naik ke 170 ya, melewati resistennya. Tapi dia turun kembali, teman-teman. Volumenya besar. Untuk support terdekat ya. Support terdekat dari SWAT di sini ya ada di area 140 kan ya. Terdekat. Nah, di sini nih di 143. Kalau kita lihat dari volume ya, ada potensi ya turun dulu teman-teman ya. Di bawah 150. Yang pasti di bawah 150 dulu dia turun. Kalau di sini. Ya, ada potensi turun dulu teman-teman di bawah 150. Yang baru mu-entry ya bisa dipantau aja ya. Kalau dia turun di bawah 150 dan ada rebound ya. Cocoknya sih buat main cepat aja untuk SWAT-nya. Oke, lanjut ada kabak. KBAG ya. Karya bersama Anugrah. Hari ini turun 6,84 persen ke harga 109. Kalau untuk pergerakan asingnya masih netbuy. Sedangkan untuk data broker summary di sini kita lihat lebih ke distribusi. Ya, balik ke teknikalnya. Tadi sempat naik sebenarnya ya. Kisaran harga tertingginya di 25 November ya. Ke 125 di sini. Ternyata kempes. Untuk support dari kabak. Saat ini ya ada di area 100 ya. 98 sampai 102. Untuk area support ya. Nah, di sini di 98 hingga 102. Di situ teman-teman. Kalau yang mau entry ya lihat support dulu. Kalau supportnya dia tertahan ataupun rebound dari sana. Ya, bisa buat entry teman-teman ya. Cuma kalau dia masih jebol. Tungguin dulu aja di support berikutnya. Itu untuk kabak. Saat ini kabak untuk jangka pendek dia masih uptrend. Big picture pun masih uptrend. Seperti itu ya untuk kabak. Kemudian ada wins. Ya, interval hari ini naik 5,19 persen ke harga 162. Untuk pergerakan asingnya netbuy. Sedangkan untuk data broker summary. Di sini kalau kita lihat masih terlihat imbang-imbang aja ya. Antara seller dan buyer. Ya, balik. Sempat ribon tadi ya. Sempat turun di area support. Di 150 supportnya. Tadi turun ke 148. Kemudian ribon ya. Kemudian setelah turun ke support ya. Ribon dan saat ini di atas resisten. 160 resisten. Resisten selanjutnya ada di 167. Kalau kita lihat dari volumenya. Sedang-sedang aja ya. Belum terlalu besar untuk hari ini. Tapi berpotensi menurut saya untuk wins ya. Itu ke 167 ya terdekat di situ. Untuk pergerakannya. Untuk resisten terdekat di 167. Saat ini kalau kita lihat jangka pendek. Dia masih side twist. Kemudian ada timas. Timas hari ini naik 14,29 persen. Ke harga Rp. 800. Kita lihat pergerakan asing netbuy. Untuk data broker summary-nya. Di sini juga ada akumulasi ya. Dari BK dan ZP. Balik ke technical. Setelah dia naik di 19 November. Dia koreksi dulu teman-teman ya. Koreksi mulai mantu lagi sekarang ya. Benarnya dari mulai 24 November ya. Mulai mantul. Iya ini. Timas uptrend ya. Timas masian teman-teman. Untuk timas. 65. Ini sudah lewat teman-teman. Target di sini sudah oke ya. Ini tinggal dikawal aja teman-teman. Pakai trailing stop ya. Kalau yang belum punya mau masuk mungkin untuk main cepat bisa. Kalau untuk swing mungkin kalau teman-teman udah takut ketinggian mungkin ya. Ya jadi bisa buat main cepat aja sih kalau untuk timas. Gitu. Oke. Kemudian ada Jawa. Di sini Jawa hari ini arah ya. 34,10 persen ke harga 232. Volumenya besar juga teman-teman. Volumenya besar. Kita lihat. Untuk pergerakan asingnya dulu Jawa. Di sini asing net sale ya. Untuk pergerakan asingnya. Sedangkan kalau kita lihat broker summary. Ada YP ya. Yang akumulasi dan yang sebagai top buyer ya. YP sebagai top buyer. Begitu. Untuk Jawa. Jangan pendek. Jawa ini uptrend ya teman-teman. Jawa uptrend. Jangan pendeknya. Oke lah ya teman-teman ya. Di sini. Kalau kita cek sebentar. Ke belakang dulu ya. Ke belakang. Resis terdekat. 240 ya teman-teman. Di sini 238. 240-an nih. 240. Selanjutnya. Di sini ada di. Tertinggi saat itu. 248 teman-teman. Ya. Jadi di situ ya. 240-248. Ring harga itu teman-teman. Untuk. Jawa. Untuk Jawa. Di situ dulu. Terdekatnya menurut saya ya. 240-248. Kalau potensinya. Ya. Bersiasa sih di uji ya. Terdekat itu ya 240. Itu untuk. Itu untuk Jawa teman-teman. Selanjutnya ada. KOBX ya. KOBX hari ini turun. 6,77 persen ke harga 248. Pergerakan asing tidak ada masuk. Sedangkan untuk data broker summary-nya. Di sini. Kalau kita lihat. Imbang ya. Antara seller dan buyer-nya. Ya. Area support. Di sini ya. Di sini. 238-240. 238-240. Untuk area support terdekatnya. Volumenya masih besar teman-teman. Tadi sempat naik. Tapi kempes lagi ya. Naik ke resisten di sini. Nah. Sempat naik. Di resist. Dia turun lagi. Ya. Kalau untuk potensi ya menurut saya sih. Uji dulu ya. Support di area 238. Untuk KOBX. Kemudian ada arka. Arka turun. 4,84 persen. Ke harga 59. Kita lihat dulu. Pergerakan asingnya. Netbuy. Untuk broker summary. Di sini. Kita cek seller, buyer. Ya. Ini lebih ke akumulasi teman-teman ya. Lebih ke akumulasi. Walau nggak terlalu signifikan untuk. Selisihnya ya. Nah. Di sini ya. Di area 56 ya. Terdekat teman-teman. Nah. Di sini ada area supportnya. Itu di 56. Sebenarnya di 60 ini ya. Tapi dia jebol hari ini ke 59. Volumenya sih tipis aja teman-teman. Untuk. Arka ya. Kalau potensi menurut saya sih. Selama dia tertahan di atas 56. Ya. Ada potensi dia balik ke 60. Ya. Terdekat ya 60 ya. Sampai 66. Itu untuk arka. Kemudian ada toys. Toys hari ini turun 2,92 persen ke harga 166. Untuk pergerakan asingnya netbuy. Sedangkan untuk data breaker summary. Di sini. Kalau kita cek ya lebih ke distribusi ya teman-teman. Ya. Untuk teknikalnya. Tadi sempat naik ke 179. Ke resist. Tapi belum kuat ya. Volume penurunannya masih besar teman-teman. Support terdekatnya saat ini ya ada di 160. Untuk toys. 160. Yang baru mau entry mungkin bisa bawa pantau area support ya. Di 160. Seperti itu. Oke. Kemudian. Ada TKIM ya. TKIM. Ya. Di sini. TKIM hari ini turun. 0,32 persen ya. Ke harga 7.850. TKIM asing netsell. Untuk breaker summary. Di sini. Kalau kita cek ini lebih. Ya. Masih imbang-imbang aja sebenarnya teman-teman ya. Masih imbang-imbang aja nih. Antara seller dan buyernya. Kalau untuk resist ya. Terdekat di 8.000 ya. Yang tadinya merupakan support. Jebol di tanggal 26 November kemarin ya. Saat IISG-nya juga ambles. Ya turun. Ataupun jebol support 8.000. Kalau untuk potensinya menurut saya. Kemarin sudah di video kemarin. Kalau nggak salah. Sudah dianalisa ya. Ambil saat dia mendekati 7.500 ya. Tadi sempat ke 7.600. Seperti itu. Seperti itu skenario pertama. Skenario kedua ya. Saat dia break 8.000. Jadi teman-teman bisa milih. Saat dia mendekati 7.500. Atau saat dia break 8.000. Kalau yang baru mau entry. Baiknya sih dicicil ya. Mungkin dia 10-30% dulu dari dana yang akan dimasukkan di TKIM ini. Itu menurut saya. Untuk potensi terdekatnya saat ini ya. Kalau dia bisa break 8.000 ini ya. Itu ya ke 8.350 yang pertama. Yang kedua ya ke area 8.800 hingga di sini 9.000. Itu target terdekat ya. Di 8.350. Oke. Itu untuk TKIM. Saat ini fasenya ya. Fase downtrend ya. Kalau untuk jangka pendek. Untuk big picture pun sama. Dia masih downtrend. Selanjutnya ada TRIG apa TRIG ini. TRIG ya. Nah ya ini. Oh. Oh TKIM. Oke sorry. TKIM sudah. Itu PKP. PKP dulu teman-teman. BPKP hari ini turun 3,18 persen ke harga 304. Kita cek dulu ya pergerakan asingnya di saham BPKP. BPKP di sini kalau kita lihat asing net sale. Sedangkan untuk broker summary. Untuk broker summary-nya di sini lebih ke distribusi. Ya ini lebih ke distribusi teman-teman. Untuk pergerakan broker summary-nya ya. Untuk technical support-nya di 300. Di sini resisten 320. Hari ini sih menyentuh resisten memang ya. Tapi belum kuat. Dia kempes. Volume penurunannya juga besar teman-teman. Untuk potensinya di sini akan uji lagi ya. Akan diuji lagi menurut saya. Untuk support di 300. Seperti itu. Yang mau spec buy ya di support ya. Di 300 bisa spec buy. Untuk BPKP terus SL-nya bisa di area 2.90. Nah di sini misalkan teman-teman dapat harga 300. Dan nggak mau i-fresh down ya. Kalau dia jebol 2.90 bisa dibuang dulu. Itu untuk BPKP ya. Saat ini sih sideways kalau untuk jangka pendek. Oke kemudian setelah BPKP ada BGTG. BGTG ya. Jadi di sini. BGTG hari ini naik 2,97 persen ya. Ke harga 208. Kita lihat dulu. Untuk pergerakan asing. Asing netbuy. Sedangkan untuk Breaker summary ya. Breaker summary dari BGTG. Di sini kalau kita cek. Ini masih imbang-imbang aja. Antara Seller dan buyer-nya teman-teman. Masih imbang-imbang aja. Untuk teknikal BGTG ini ada support ya. Itu di 200 untuk area support-nya. Resisten terdekat ya 210-214. Tadi sempat naik ke 214. Eh 16 ya. Tapi dia turun dan closing di 208. Volume kenaikannya hari ini sedang-sedang saja teman-teman. Untuk potensinya menurut saya akan uji kembali itu 210 hingga 214 dulu. Terdekat di situ. Untuk potensinya. Saat ini kita lihat ya sideways ya untuk BGTG. Kemudian ada TIRT ya. TIRT. TIRT, TIRT. Bener kan ya TIRT kan ya. TIRT. Kalau nggak ada teman-teman. Bentar teman-teman. Kita cek dulu. Kalau nggak salah sih bener. Ngetiknya TIRT kan ya. Bentar, bentar. Kita lebih ke spesifik lagi ke Indo. Tidak ada ya teman-teman ya. Oh salah. Yang salah saya teman-teman. Ini TIRT ya. TIRT. Tirta Mahakam Riset. Oke. Hari ini naik ya. 10,39 persen. Ke harga 85. Apa karena udah malam nih teman-teman ya. Jadi salah ngetik nih. Ya asing ya nggak ada masuk ya. Terus. Breaker summary. Breaker summary-nya. Kalau kita cek di sini nih teman-teman. Kita cek. Ini masih imbang-imbang juga nih. Antara seller dan buyer-nya ya. Ya volumenya besar. Tadi juga sempat naik ke 97. Tapi gagal ya. Nggak maksudnya gagal closing di sana. Ya 90 teman-teman. Untuk area resisten terdekat. Jadi 90. Volumenya memang nggak begitu besar sebenarnya ya teman-teman. Jadi disesuaikan ya untuk teman-teman. Dan ini juga. Baru side risk dan manggung naik itu di. Jumat ya 26 November. Hari ini memang lanjut. Tapi kompes juga seperti itu. Saya buat sidu-sidu atas. Jadi buat teman-teman yang masuk ya main cepat aja ya. Main cepat aja. Tadi ya potensi ya. Oh sorry. Resisten di 90. Terus area support-nya di sini terdekat ada di 81. Ya lanjut ada doit. Doit hari ini turun 2,76 persen ke harga 282. Pergerakan asingnya net sell. Untuk broker summary. Kalau kita cek di sini. Masih ke distribusi ya. Distribusi support-nya di 284. 284 hingga 280. Ini merupakan masih area support. Volume penurunannya sih masih besar teman-teman ya. Volume penurunannya masih besar. Saat ini ada di area downtrend jangka pendeknya. Kalau untuk doit ya. Ada di downtrend jangka pendeknya. Yang baru mau entry menurut saya sih. Kalau terlihat kuat aja di 280 ya. Di 280 kalau terlihat kuat teman-teman bisa entry ya. Nah di sini sih terlihat kuat sebenarnya di 280. Sudah beberapa kali diuji ya. Itu dari Januari ya. Saran Januari itu teman-teman 280. Ya menurut saya sih kuat ya. Jadi lihat besok dulu. Kalau dia ternyata kuat di 280. Nggak jebol ataupun masih tertahan di sana. Dan volume penurunannya lebih kecil dari hari ini. Ya bisa entry di sana ya untuk doit. Seperti itu menurut saya. Lanjut ada Jaya. Nah di sini Jaya arah ini ya teman-teman ya. 34,18 persen ke harga 212. 22,21. Rosa Bleng. Oke. Asing Netbuy. Sedangkan Drucker Summary. Di sini kita cek antara seller dan buyer. Itu memang lebih ke akumulasi ya teman-teman ya. Lebih ke akumulasi. Di sini ya. Tapi nggak ya itu. Nggak signifikan. Jadi masih terlihat imbang gitu. Volumenya besar ya teman-teman. Untuk hari ini. Volume masih besar. Kemarin juga naik ya di Jumat ya. Jumat naik. Hari ini lanjut. Senin lanjut. Kita lihat di sini ya uptrend ya. Untuk Jaya ya uptrend. Di sini resisten. Jebol ya 159. Kemarin sudah jebol. Terus ya tinggal di sini ya. Di area 243 teman-teman. Nah. Di sini untuk resisten selanjutnya. Yang sudah ada barang ya. Tinggal dikawal ya. Tinggal dikawal. Kalau yang belum ada menurut saya sih WNS aja. Karena naiknya juga ya. Apa ya. Yang naiknya cepat biasanya turunnya juga ya. Lumayan gitu teman-teman. Jadi ya WNS aja. Tunggu saat dia sideways gitu. Atau pun koreksi dengan volume kecil ya. Seperti itu untuk Jaya. Lanjut ada Wika. Di sini untuk Wika. Hari ini turun 2,38 persen ke harga 1.230. Untuk asing netbuy data broker summary-nya dari Wika. Kalau kita cek. Ini lebih ke distribusi ataupun masih terlihat imbang ya. Support ya di area ini ya 1.200, 1.150. Menurut saya sih yang baru ataupun yang belum ada barang bisa cicil ya. Cicil angsuran. Nggak cicil nabung lah teman-teman. Ya kalau dia turun ya. Tadi sih sempat ke 1.265 ya. Kalau saya. Kalau beberapa teman saya sih tadi di PT PP ya. Nah itu tadi ya cuan tipis. Bagian ada yang di swing ya. Jadi ya cicil aja. Kalau dia ke 1.200 hingga ke 1.150 teman-teman. Untuk PT PP. Sedangkan resistennya ini terdekat ya. Dia ada di 12.80 atau sampai 1.300. Saat ini masih sideways ya. Kecuali dia jebol 1.150-nya. Dia ada di base downtrend jangka pendeknya. Itu untuk Wika. Kemudian ada HMSP. HMSP hari ini turun 0,99 persen ke harga 1.000. Untuk asing net sell. Sedangkan broker summary-nya di sini. Kalau kita bandingkan. Ya lebih ke distribusi. Walau tidak signifikan ya. Ya resisten untuk HMSP ya. 1.020 terdekat teman-teman. Terus selanjutnya ada di 1.050. Jadi terdekat di sini ada di 1.020. Untuk resistennya. Sedangkan area support ada di 9.75. Ya 1.000 ini support sebenarnya teman-teman. Sudah-sudahan ya. Dia ini lihat. Nah di sini dia ada. Di 1.000 ini. Ini memang area support-nya sih ya. Kalau kita lihat teman-teman. Untuk support selanjutnya ya. Itu ada di area ini. 9.60 hingga 9.75. Menurut saya sih ya akan bermain di situ mas Jan. Masih sideways di situ. Untuk HMSP jangka pendeknya seperti itu. Kalau untuk big picture. HMSP ini masih downtrend. Kemudian ada Yelo. Yelo hari ini Yelo naik ya tipis saja. 1,83 persen. Ke harga 167. Untuk asing hari ini net sale. Sedangkan broker summary-nya. Kalau kita lihat di sini ke distribusi ya. Lebih ke distribusi teman-teman. Balik ke technical. Hari ini sebenarnya sempat naik ya. Ataupun keluar ke di area support-nya ini. Area demand-nya ini teman-teman. Tadi sempat ke 178. Di sini tapi belum mampu ya. Dia turun lagi. Volume hari ini besar ya teman-teman. Menurut saya sih akan uji kembali. Di resisten ya. Resisten terdekat di sini ya. Ada di 173 ya. Menurut saya sih akan diuji lagi itu. Di 173. Terus area support-nya ada di 156. 156. Saat ini untuk Yelo ya side twist. Jangan pendek ya side twist teman-teman. Ini di area demand-nya. Setelah dia naik tinggi. Terus ARB berjilid ya. Saat ini dia masih tertahan memang. Itu untuk Yelo teman-teman. yang baru MO entry ya. Ini ya areanya menurut saya sih di 156. Itu area support. Resisten terdekatnya di 173. Bisa entry saat dia jebol 173. Atau dia mendekati 156. Oke. Lanjut ada Indu. Indu. Di sini Indu hari ini turun. Masian ya. 1,17 persen. Ke harga 122. Kalau kita lihat. Untuk pergerakan asing. Apakah ada. Ya net sale memang. Tapi ya sedikit ya. Karena akumnya juga sedikit. Terus. Bracker summary ya. Untuk bracket summary-nya. Kalau kita cek di sini teman-teman. Masih lebih ke distribusi ya. Untuk Indu. Saat ini ya downtrend ya. Kalau untuk Indu teman-teman. Saat ini downtrend. Jangka pendeknya pun downtrend. Volume penurunannya ya. Kalau kita lihat. Sedang-sedang saja sebenarnya. Di sini memang udah di area sideways-nya ya. Kalau kita lihat time frame yang lebih besar. Untuk area support-nya. Dari time frame ini. Kalau kita lihat di sini ya. Ada di pisaran. 119 ya. 118. 119. Ya. Gitu teman-teman. Tadi sih sempat memang ya. Ke 119. Dan. Ya mantul. Walaupun ke 122 aja ya. Gitu. Ya perhatikan. Teman-teman yang baru mau enter ya. Di 122. Ke 119 ya. Kalau selama itu belum jebol sih. Menurut saya sih masih. Ada harapan ya. Naik. Cuma kalau itu jebol. Ya di sini ada. Area sideways-nya ya. Kalau jebol ya kurang oke ya. Menurut saya sih gitu. Untuk Indo. Lanjut. Ada. GZCO. Iya. Hari ini turun ya. 4,29 persen. Ke harga 67. Di area support. Tadi kan sempat naik. Ke 78. Terus kempes. Volume penurunannya. Lumayan besar. GZCO. Di sini. Berker summary. Kalau kita lihat distribusi. Sedangkan asing ada masuk ya. Ataupun netbuy. Jadi ini support teman-teman. Mas Ihan. Dan. Ya dia baru bangun juga di sini ya. Belum lama dia kan. GZCO ini. Jadi ya. WNS dulu. Kalau menurut saya sih. Kalau untuk teman-teman yang baru mau entry ya. Baru mau entry. Buat NC dulu. Bisa. Tunggu di area. Ya. 60 mungkin ya. Kalau. Kalau memang dia memang turun ke 60 ya. Entrynya di sana. Ataupun kalau dia sudah balik. Kembali hijau ya teman-teman. Kalau masih di area support ini kan dia masih uji dulu. Masih diuji dulu. Kalau dia kembali hijau ya. Bisa aja entry. Tapi kalau dia masih merah ya. Tunggu di support menurut saya ya. Di 60. Oke. Lanjut. Ada TNCA. TNCA. TNCA hari ini naik ya. 4,13 persen. Ke harga 1.260. Untuk pergerakan asingnya. Netbuy. Sedangkan data broker summary-nya. Untuk TNCA lebih ke distribusi. Oke. Untuk teknikal. Volumenya oke ya teman-teman. Tadi juga sempat ke area support. Ke 1.130. Dan dia berhasil rebound. Resisten terdekat saat ini ada di 12.90 ya. 12.90. 1.300. Itu untuk resisten. Untuk potensinya menurut saya sih akan uji area itu kembali ya. 1.290 hingga 1.300. Kemudian ada NPGF. NPGF hari ini turun 1.02 persen ke harga 97. Untuk pergerakan asingnya enggak ada. Sedangkan broker summary. Di sini kita cek. Ya ada akumulasi ya. MG teman-teman. Yang masuk. Support. Ya saat ini di area support. Ini teman-teman. 96.97. Ya 96.97 ya. Area supportnya itu. Oh 95 teman-teman. Sorry 95.97. Untuk area supportnya. Volume penurunannya sih besar. Dan saat ini ya masih downtrend ya. Kalau mau entry ya bisa tunggu di ini. Area 94.95. Cuman ya memang ada beresiko ya. Karena masih di area downtrend gitu. Dan kita lihat. Di sini volumenya masih tipis-tipis aja gitu teman-teman. Untuk NPGF. Oke. Itu ya. Terus resistennya. Di sini ya di 100 terdekat. Ya. Nah. Di 100. Kalau break 100. Potensinya ya ke 105. Selanjutnya. Nah ini di 105. Oke. Itu ya. NPGF. Kemudian ada Dinar. Dinar. Hari ini Dinar naik ya. 1,52 persen. Ke harga 268. Asing ya. Hari ini net buy. Sedangkan untuk broker summary-nya. Dari saham Dinar. Di sini kalau kita lihat broker summary. Lebih ke akumulasi ya. Lebih ke akumulasi. Teknikal. Tadi sempat uji area resist ya. 278.280. Tapi belum mampu. Volume kenaikannya hari ini masih tipis-tipis aja teman-teman. Supportnya di 260. Resistennya ya di area 270. 270 hingga 280. Yang baru mau entry menurut saya sih. Tunggu di area support ya. Ya 262. 262. Kalau mau entry. Atau ya kalau dia break ya. Ataupun dia bisa closing di atas 270. Minimal di 270. Nah itu sih. Dua skenario itu ya. Kalau mau entry menurut saya. Ambil di support. Ataupun saat dia bisa closing di 270. Gitu. Lanjut. Ada Pura. Ya Putra Rajawali. Hari ini naik 1,79 persen ke harga saat 57. Pergerakan asingnya net buy. Untuk broker summary dari. Pura ya. Dari Pura. Kalau kita lihat di sini memang ada akumulasi. Ya tadi tertinggi sempat ke 59 ya. Belum sampai. Volume kenaikannya sedang-sedang saja. Resisten di 160. Supportnya di 56 terdekat. Jadi di ring 53 hingga 56. Untuk potensinya menurut saya sih akan uji kembali ya. Untuk Pura itu ya. Ke 59 ya. Terdekat ya. 59 hingga 60. Gitu. Untuk Pura. Kalau bisa break 60 dan terlihat kuat ya. Ada potensi dia akan ke 66 lagi ya di sini. Itu Pura ya. Lanjut. Ada apa nih. Atik. Anabatik. Atiknya naik 7,14 persen. Ke harga 675. Untuk pergerakan asing di sini netbuya asing ya. Sedangkan untuk broker summary-nya di sini kalau kita lihat antara seller dan buyer ya. Antara seller dan buyer. Ini masih terlihat imbang-imbang saja dan volumenya tipis ya teman-teman. Tipis. Jadi ya kalau teman-teman masuk sini ya disesuaikan ya dengan bid-offernya. Kalau tipis ya dengan dana yang tipis juga gitu. Jadi biar kalau teman-teman beli ya jualnya gampang gitu. Maksudnya lotnya nggak banyak kan gitu. Kalau disesuaikan. Kalau diborong nanti ya susah keluarnya gitu teman-teman. Itu ya untuk anabatik ini. Resisten ya di 700. Support terdekat ada di 640. Itu. Kemudian ini yang terakhir ada agro. Agro hari ini naik ya 6,44 persen ke harga 2150 ya. Kita lihat asingnya disini. Oh sorry broker summary ya. Brackers summary-nya kita lihat akumulasi ya. Akumulasi sedangkan untuk pergerakan asingnya net sale. Oke. Untuk teknikalnya. Kalau kita lihat disini. Dia tadi kemarin sebenarnya sih sudah uji ya. Di area support di 2010. Hari ini dikembali diuji. Bahkan sampai ke 1980 ya. Dia kembali naik. Oke. Ya ini kan. Kalau kita lihat volume ya. Ada potensi lanjut ya. Untuk agro terdekat ya. Di area 2200 ya. 2200 resisten terdekat. Lanjut lagi ya. Di 2300, 2350. Itu untuk agro. Oke teman-teman. Itu aja. Berapa saham yang kita analisa hari ini. Eh lagi mohon maaf. Ini kemaleman nih uploadnya ya. Oke. Sampai jumpa di next video. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa. Dianalisa kembali ya teman-teman. Dan disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing. Oke. Sehat selalu. Untuk kita dan keluarga. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.